hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kembali bersama saya di Motolok Project Oke kali ini saya mau menceritakan hasil modifikasi di Honda Votmer saya guys Honda Beat DSP 2014 sudah menemani saya 4 tahun 9 bulan guys kira-kira ini saya mau bahas guys secara detail perubahan apa saja yang saya lakukan di Honda Beat ini selama 4 tahun 9 bulan itu guys oke meliputi sektor body, aksesoris, mesin, dan CVT guys ikuti terus buat reviewnya guys oke oke untuk area depan guys saya menggunakan stiker-stiker komentar saja guys seperti ini dan saya menggunakan 9 tombol yang pertama terbaru kan untuk model apa ini kan model terpisah oke ini produknya dari VNI ini VNI guys oke hmm stiker-stiker saya menggunakan stiker-stiker-stiker-stiker-stiker-stiker-stiker-stiker-stiker ini pohon depan masih ORI tapi yang belakang sudah LED LED 6 sisi LED 6 sisi LED 6 sisi LED 6 sisi 3 sisi LED 6 sisi di RCPT dari CPT menggunakan Google BRT dan dengan BRT 11 spam dan versi digital disk jadi minta repen ulang sebenarnya secara repen ulang semua repen yang bisa oke saya repen menggunakan semua repen dan ini punya menggunakan nipon pen ban bukan mencetan ya guys ya ban BRT dan 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 menggunakan Aspira Sportivo 90x90 dulu Aspira guys Aspira Oke ini repen ulang ya SPSP nya udah barik-barik semua terus oke mancarnya saya mau repen juga guys suara go jadi blaster apa kaliber saya mau saya pakai warna emas biar lebih elegan gitu ini saya even warna putih silver biar lebih elegan kan kasutnya lebih manis gitu oke ini kabun 7m saya menggunakan kuruk dari termigami guys termigami juga ini keren banget termigami pokoknya next saya mau repen ini guys body kulit jeruknya gunakan warna silver silver ini saya bikin warna silver ini warna gold rencana saya bikin warna gold selang rencana selang range rencana saya menggunakan marine gas sawit dan mbak cv3 rencana saya dipin warna silver juga dan ini saya rencana mau bikin saya membuat karbon shock belakang udah bocor ya guys ya udah bocor rencana shock ini saya menggunakan antara produk rcd pnd atau read 8 moto gp series atau scarlet gitu tapi kalau mencari misalkan budget misalkan budget dan yang terbaik kalau bisa yang murah tapi terbaik kira-kira silahkan komen yang rekomendasi dari kalian guys ini shock nya shock sorry udah lancur karena caranya itu yang saya lewati yang terjal oke untuk area mesin guys area mesin area mesin sudah saya over 0,25 menggunakan honda piston Honda bit karbong guys cc udah naik 1 cc dari 108 jadi 109 guys ya injector masih standar tapi sudah saya bersihkan menggunakan carbon cleaner jadi sudah bersih waktu pertama saya buka sudah kotor banyak rak rak rontok sudah normal lagi guys hanya maknis saya juga oke untuk selang rem selang rem atau menutup rem saya menggunakan warring juga guys biar ada hawa panas dari area mesin itu keluar guys dan sini saya pengen menggunakan cover yang warna gold gold juga ala ala motai dan kenal pot saya pengen menunatkan produk dari 3dnt 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 933dnt tapi waktu itu terlalu banyak biaya jadi tidak kebelian sekarang sudah nikah tidak punya anak jadi prioritas keluargan dulu dan ini insya Allah musuh untuk nabung-nabung antara napot terjadinya atau napot tusuk gigi tusuk gigi agak berbenar gitu oke terus busi saya gunakan td racing tiponnya 0,85 ya ini sih tapi dia tidak nama gitu lah oke mungkin review nya itu aja guys terus saya pengen all nya area setel saya menggunakan produk dari pitaku saya menggunakan warna gold atau warna ini kuning atau emas kuning atau warna merah hitam pun saya pengen hitam lagi terus apa lagi ya mau saya ubah lagi oke saya roncuk menggunakan menggunakan produk dari bikers yang mudah dengan karbon saya menggunakan warna antara hitam putih atau kuning gitu guys itu secukurnya putih hitam karbon hitam berlebi yoi gitu guys baru usah guys oke lancar pengen menggunakan bogat berliling lancar paling ganti ini sama piring cakram mudah parah banget sudah kemakan ini kaya udah gak rata antara dinding ini kesini udah gak rata lagi udah termakan dia oke itu aja yang saya mau upgrade janda bit ISP gue guys semoga terlaksana dan jangan moga di like ya guys dan subscribe dan komen oke support kalian saya tunggu banget guys oke ini sudah dan oke satu lagi hal yang sudah saya bikin itu hazard guys hazard sudah freezer sudah saya tutar menggunakan produk CR7 CR7 jadi udah ada hazard that then oke see you next time bye 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 lggwgf bye 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 yuk